Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar langsung saja saya bacakan pertanyaannya pertanyaannya begini mau tanya saya kabizontek 1 bulan sudah 7 tahun dan selalu menstruatur tapi sudah 3 bulan gak haid kira-kira kenapa oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ini sudah mengikuti suntik api 1 bulan selama 7 tahun biasanya mensnya teratur kali ini tidak men sudah 3 bulan gak haid kira-kira kenapa langsung saja kita bahas pertanyaannya jadi suntik apinya sudah 7 tahun baru kali ini tidak haid itu perlu di telah apakah pernah terjadi telat suntik suntik kb nya itu telat terus kemudian dilakukan test pack hasilnya bagaimana test pack nya positif atau negatif jika negatif maka tidak haid tidak hamil jadi ketidak haidtanya itu bukan karena hamil bisa karena stress akibat stress terlalu capek itu bisa mempengaruhi hormon sehingga tidak menstruasi ini sudah 3 bulan jika perlu jika hasil usg nya negatif perlu dilakukan pemeriksaan usg apakah ada kelainan dalam rahim apakah ada pinjolan dan sebagainya ada pinjolan massa ataukah apa di dalam rahim bisa dilakukan usg nanti jika usg nya baik-baik saja tidak ada sesuatu pun hasilnya terang ya tidak ada pinjolan maksudnya tidak ada sesuatu di dalam rahim maka bisa karena stress ya akibatnya jadi bukan karena penyakit jadi akibat dari stress yang dialami sudah 3 bulan ya tidak haidnya jadi sekali lagi yang perlu dilakukan adalah apakah ditelaah apakah suntiknya pernah telat seperti itu tidak tepat waktu tidak sesuai jadwal seperti itu yang bisa menyebabkan kehamilan seperti itu terus kemudian di test pack apakah hasilnya test packnya positif atau negatif jika positif maka harus dihentikan suntiknya jika hasilnya negatif maka gangguan yang dialami itu karena stress atau kecapean jadi itu oke sekian dulu jawaban dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati